Saking kayaknya korun, kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa. Itu baru kunci itu. Ontak yang bawa. Ketika orang tanya, Hartamu begini banyak dari mana kau dapat korun? Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nekmat korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, Apa katanya? Gue dapat harta korun. Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu. Sudara-sudara hadirin ma'ashiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini. Yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world. Di mana air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan. Gunung meletus. Bumi gempa. Lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu. Dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu. Allah jelaskan dalam surah Abbasah ayat 34. Hari dimana setiap orang akan lari dari saudaranya. Dari ibunya dan bapaknya. Dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu. Di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing. Ada tujuh golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung. Mereka kalem. Orang lain kepanasan. Mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis. Di mana bersabda Rasulullah s.a.w. Saba'atun yuzilluhumallahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia kata beliau. Yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka. Maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan. Lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah s.w.t. Siapa gerangan yang tujuh orang ini? Marilah kita lihat satu persatu. Dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi. Imamun Adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Sudara hadirin. Secara umum yang dinamakan adil ialah Attawasud Bainal Amraini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu, itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nekmat. Dan nekmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz. Pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden. Ucapan yang pertama keluar dari mulutnya. Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden. Bukan alhamdulillah. Malah inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyianyikan amanah berarti khianat. Dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan. Ni'mat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La'in syakertum la'azidannakum wa la'in kafartum inna'azabi la'shadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah ni'matku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar. Kamu lupakan ni'mat Allah. Awas. Azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan. Orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini? Ada orang kaya enggak? Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk sorga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim. Ada yang alim di sini? Ada. Tolong dengerin orang alim. Yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk sorga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat. Ada pejabat? Banyak. Pejabat itu bisa masuk sorga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya. Bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya. Hartanya didapat dari jalan yang halal. Berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah. Lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk tujuh turunan. Namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid. Dia makmurkan majlis taklim. Dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam. Itu dengan hartanya. Insya Allah bisa sampai ke sorga. Tapi kalau ada orang kaya. Hartanya didapat dari segala macam cara. Asal harta tercapai. Segala cara halal. Perlu jilat atas. Jilat atas. Perlu injak bawah. Injak bawah. Perlu sikut kiri kanan. Sikut kiri kanan. Setelah dapat harta. Lalu pelitnya tujuh belas setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodakoh. Orang kaya macam. Itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah. Amin. Ada orang alim. Dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal. Yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak. Yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke sorga. Tapi kalau ada orang alim. Dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram. Yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin. Dia berlaku adil. Menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum. Orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban. Tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini. Mensyukuri nikmatnya jabatannya. Dia bisa sampai ke sorga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang. Yang besar salah didiamkan. Yang kecil salah segera ditegakkan hukum. Hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya. Tapi tidak pandai memberikan hak. Maka pemimpin semacam ini. Lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat. Bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara. Pemimpin menaungi rakyat. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Pak lurah memimpin di kelurahannya. Pak camat memimpin di kecamatannya. Pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri. Akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini. Memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa. Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana. Lidahmu lebih banyak membicarakan apa. Dan hari pertanggungan jawab nanti. Kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan. Ada kan di surah Yasin? Ada. Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Watukallimuna aidihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Watashadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bimakan uyaksibun. Terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan. Dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu. Kalau kita memimpin diri sendiri. Berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah. Lalu masalahnya. Memang kita mesti adil kepada siapa saja sih. Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama. Adil kepada Allah. Yang kedua. Adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga. Adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah. Daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya. Walaupun sedang enaknya latihan foli. Berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan. Sehari semalam. Lima waktu yang wajib. Betul apa betul? Lima waktu. Nah sholat itu. Kalau sholat bagus. Taruhlah tujuh menit. Kalau sholatnya itu kilat. Empat menit. Ada lagi yang kilat khusus. Tidak pakai perangkau. Dua menit barangkali sholat. Taruhlah. Lima menit kita ambil. Yang bagus. Kalau lima waktu. Kali lima menit. Kan cuma dua puluh lima menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini. Dua puluh empat jam sehari semalam. Cuma dua puluh lima menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? Dua puluh lima menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya. Dua puluh tiga jam tiga puluh lima menit untuk hidup. Dalam sehari semalam. Mendahulkan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Yang kedua adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia. Adil kepada binatang. Adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi. Banjir melanda kemana-mana. Tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga. Kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain. Apakah itu namanya tetangga? Teman, keluarga. Dan yang ketiga adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam. Tidak adil kepada mata. Ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam. Mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat. Pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu. Yang oleh karena itu. Kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri. Marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda. Bukan orang tua. Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang. Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi. Kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psihologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah. Itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang. Sembayangnya rajin. Masuk masjid. Masuk maghrib. Keluar isa. Malam tahajud. Tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70. Masih bandel aja. Kapan mau taubat. Tapi kalau ada anak muda. Darahnya masih mengalir dengan panas. Dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya. Dia masih muda terpengaruh oleh lingkungan. Tapi dia sanggup memblokir itu disalurkannya di jalan Allah. Dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Dimana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir dimana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah apa kemana-mana mesti bawa tasbeh? Mungkin. Apa mesti pakai pecik terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artian yang luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu pergi pagi pulang siang. Membekali diri menuntut ilmu itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua ibadah. Membersihkan lingkungan ibadah. Bahkan jagat di waktu malam pun kalau untuk dengan niat, Bismillah, saya jagat malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah. Itu tercatat sebagai amal sholah yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini. Masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, Boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, Pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, Kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, Udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, Boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda puas-puasin ibadah. Mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif. Tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir. Bergadang di pinggir-pinggir jalan. Lalu mulai berkenalan dengan morphe, narkotik, ganja. Terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan. Terpancing oleh model-model baru. Yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba. Belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada suatu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan. Pakai kacamata hitam. Pakaian warna-warni. Rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan. Nampang. Istilah ngepopnya Ngeceng katanya. Oh ini mau diadakan festival. Secara langsung atau tidak. Festival ini kan mempopulerkan Ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam tidak kenal. Lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode. Kalau sudah jadi mode. Nah. Latahan. Boleh jadi nantilah akhirnya Ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar abri masuk desa. Bukan cuma sekedar koran masuk desa. Ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja. Ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah. Pemuda yang tekun ibadah kepada Allah. Dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar. Jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor. Bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu. Dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat. Tapi dia mampu mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat. Dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa bapak gua dong. Bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa om saya dong. Tanto saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur. Dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat. Dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya. Tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda. Oke bos. Kulunuun. Yes sir. Yes men. Kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri. Yang punya kepribadian. Yang berani berkata ya terhadap yang benar. Dan rani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal. Dalam bentuk ibadah kepada Allah. Akan memantapkan jiwa. Membersihkan hati. Sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu tentu saja kita berharap. Sekurang-kurangnya pemuda-pemuda yang hadir pada kesempatan ini. Menjadilah pemuda-pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Nah baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor. Boleh saja ada di pasar. Boleh ada di sawah. Boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity. Pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman rasul. Di masjid beliau berda'wah. Di masjid beliau mengatur negara. Di masjid beliau mengadakan perundingan. Di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid. Dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik. Bukan menghidupkan masjid. Tetapi mencari hidup di masjid. Saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam sembilan masjid buka. Jumat jam dua tutup. Buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid. Terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya. Khotib mantunya. Sekretaris ponakannya. Imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik. Sehingga masjid bisa berfungsi. Sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid. Remaja musola. Mengadakan kegiatan majelis taklim. Yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial. Yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid. Membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi. Bahasa kerennya two-way traffic communication. Itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minal nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia. Bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat solat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja. Lewat musyawarah. Lewat majelis taklim. Lewat kegiatan-kegiatan yang mensyarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Sudara hadirin yang saya hormati. Memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu. Tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah. Dengan datang ke masjid. Dengan memakmurkan masjid. Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Hadirin. Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu. Rajulani tahabba fillah hijtama'a alaihi wa tafarraqo alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan. Yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani. Bukan karena orang kaya lalu kita dekati. Tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah. Maaf sajalah. Bawalah dirimu sendiri. Saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri. Tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci. Sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sangat boleh jadi kata Allah kamu menyenangi sesuatu. Padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu. Padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi. Saya yakin kalau temannya pensiun persaudaranya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya. Satu saat dia jatuh bangkrut. Jatuh miskin. Persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita. Apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kepada semua hadirin. Mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam. Nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana. Tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian. Besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan. Persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah. Maka dari persaudaraan semacam itu. Insya Allah kita bisa berbuat banyak. Untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah. Seorang laki-laki, kata Nabi. Yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, Inni akhafullah rabbal alamin. Maaf saja. Saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral. Nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenalkan Nabi Yusuf? Kenalkan. Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha. Orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah. Pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci. Dia panggil Nabi Yusuf. Hai talak. Yusuf, sini. Kata Yusuf, mau ngapain? Pokoknya sini. Ia mau ngapain? Ia kayak orang-orang. Ngapain sih? Sebenarnya. Sebenarnya ini. Zulaikha senang kepada Yusuf. Yusuf pun demikian. Walakod hammat bihi wahamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf. Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walau la anra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya. Letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente. Dilarang parkir di sini. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Nabi Yusuf. Selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral. Di tengah kemajuan zaman. Memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan. Akan ada saja gangguan. Yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya. Kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi. Lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri. Ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo. Yang diawali dengan free sex. Yang mengarah kepada summon liven. Alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home. Tidak merasa diperhatikan di rumah. Ibu bapak sibuk. Lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi. Dalam kehidupan miskin. Lalu ada yang menawarkan kerjaan. Tidak tahunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan. Dari lingkungan baik-baik. Lalu berteman dengan yang tidak baik. Hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan. Yang dia tonton. Buku yang dia baca. Film yang dia lihat. Ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya. Satu hal yang jelas. Semuanya berangkat dari rapuhnya. Pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi. Tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain. Orang yang beragama itu meyakini. Bahwa kemanapun dia pergi. Dimanapun dia berada. Allah selalu melihat yang dia lakukan. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah. Seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat. Yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri. Yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakap. Ayodah bang. Tidak ada orang. Kita cuma berdua. Dia bilang enggak kita enggak berdua. Bertiga. Berdua bang. Bertiga. Yang ketiga siapa? Lu. Gue. Allah. Tiga. Di kantor mau korupsi. Dia kasak, kusuk, gerasak, rusuk. Cari. Apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat. Tapi dia tidak sendiri. Saya berdua. Yang kedua. Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini. Menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti. Langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir. Sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai. Apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Titel yang berenteng barangkali. Harta yang banyak. Mobil yang serba berkilat barangkali. Tidak akan banyak manfaatnya. Kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri. InsyaAllah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia. Lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu. Hancur juga lah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam. Masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun. Bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan. Laksana lambayan tangan malaikal maut. Nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan. Tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa. Berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Sudara. Tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya yang kumpul disini. Ada gak orangnya yang gak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Soalnya tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa. Dia segera sadar. Dijadikannya itu sebagai pelajaran. Untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain. Mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih. Kalau diajak bicara taubat. Ah taubat mah urusan 70 ke atas pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa. Dan masalah dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik. Sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak. Besar atau kecil. Ringan atau berat. Tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah maha penerima taubat. Sepanjang nafas belum sampai dikerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai ditenggorokan. Baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasiblah itu. Para ulama mengatakan. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar. Permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap. Ah ini dosa kecil. Ah ini dosa kecil. Ditumpuk-tumpuk. Lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus. Dan tidak ada dosa yang besar. Kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini. Apabila dosa sudah bertumpuk. Maksiat merajalela munkarot menjadi jadi. Allah tidak akan segan-segan. Menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam. Banjir namanya. Kebakaran merajalela namanya. Gempa bumi namanya. Bendungan pecah namanya. Reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia. Masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud. Rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali. Azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarot dan maksiat. Mengingat Allah dalam kesunyian. Tengah malam. Waktu yang mustajabah. Terutama sepertiga malam yang akhir. Situasinya lain. Tidak percaya boleh coba lah. Nyobakan tidak bayar. Coba kalian bangun tengah malam. Tahajud. Kalian akan menemukan satu suasana yang lain. Daripada misalnya kalau kalian sembayang zohor. Tengah hari panas terik. Di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan. Lalu terbayang. Dan air mata tanpa terasa. Tanpa diundang bahkan. Berurai membasahi pipi ya Allah. Alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan. Perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian. Lalu keliru jalan. Yang bertapa di goa-goa. Katanya nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri. Dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Alain nabi zikrillahi tatmainnul kulu. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah. Hati menjadi tenang. Jiwa menjadi lapang. Pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah. Dalam kesunyian. Sudara hadirin. Yang saya hormati. Ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain. Masalah mengingat Allah dalam kesunyian. Mengingat dosa. Bukan urusan orang tua. Tapi masalah manusia. Siapapun adanya. Sejak dia akil balik. Mesti entah kecil besar. Entah sedikit. Entah banyak. Ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangka kalah ditiup. Alam hancur. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sudah tidak sempat lagi. Yang tinggal menyesal. Ada yang meratap. Lalu berkata. Ya laitani kuntutu roba. Dalam Quran. Aduh. Andai kata kita bisa balik. Jadi tanah aja dah dulunya. Jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah. Mungkin tidak tanggung jawab apa-apa. Dijadikan orang sekarang. Mesti tanggung jawab. Bagaimana ini. Bingung. Ada yang berkata. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan. Tidak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki. Malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan. Karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup. Dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu. Pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia. Lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian. Membekali diri. Untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia. Rekes kepada Allah. Mi'raj. Naik menghadap Allah. Supaya terwujud keseimbangan. Untuk mencapai hidup dunia hasanah. Wafil akhirati. Kebahagiaan dan kebaikan di dunia. Maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam. Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah. Yang mengingat Allah. Dalam kesunyian. Yang ketujuh. Yang terakhir. Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah. Di akhirat nanti. Rajulun. Tasaddaqa bi-sodaqatin fa'ahfaha. Hatta la ta'lamashimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersodaqoh. Lalu dia ikhlas dengan sodaqohnya. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah. Orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran. Menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Untuk menjadi penyalur distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari. Berpikir kesini kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya. Sampian datang-datang mau minta. Mungkin rezeki dia tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah. Kalau kita dijadikan seperti kran. Menyimpan air tapi tidak untuk dirinya sendiri. Disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah. Dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bahil atau pelit bin kikir. Alias medit. Dalam kitab Riyadu Solihin kita baca. Tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat. Cuma kita tidak tahu. Dua-duanya berdoa. Yang sebelah kanan berdoa. Yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya. Tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu dia berdoa. Ya Allah kepada orang-orang yang suka infak. Kepada orang-orang yang suka memberi. Kepada orang-orang yang pemurah. Gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa. Ya Allah kepada orang-orang yang memsik. Bahil, kikir. Berilah mereka kerusakan dan kebinasaan. Di dalam harta mereka. Maka lihat sejalah. Orang kaya tapi pelit. Ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar. Dan gak ada pahlanya. Apa kena musibah. Lalu berobat sekian juta. Apa kemalingan. Apa ditipu orang. Ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahlanya. Inilah prinsipnya. Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi. Uhibbu ahlas shakha. Wahubbilil faqiris shakhi asyad. Aku cinta kepada orang yang pemurah. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500. Orang miskin sedekah 500. Sama 500-nya. Tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500. Apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500. Dia mesti peras keringat banting tulang. Tapi dia berani memberi. Seperti beraninya orang kaya. Nilai ini. Yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi. Tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid. Ada haknya yatim. Ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saya katakan di awal tadi. Merubah nikmat menjadi azab. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta. Artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silahkan. Tapi berfungsi sosial. Dalam kehidupan. Kita terus terang saja. Umat Islam ini bukan tidak punya potensi. Tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak. Yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya. Berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang. Pembangunan pesantai yang terluntai. Asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid. Meletakkan batu pertama. Sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itulah. Ya mutuwa la yahya. Mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya. Mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun. Saking kayanya korun. Kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa. Itu baru kunci itu. Ontak yang bawa. Ketika orang tanya. Hartamu begini banyak dari mana kau dapat korun. Ya saya usaha. Tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya. Melupakan nekmat. Korun dan seluruh harta bendanya. Ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang. Kalau dia macul ketemu harta. Apa katanya? Gue dapat harta karun. Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya. Sudara-sudara oleh karena itu. Kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta. Pandailah bersyukur. Dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersodakoh. Nah inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu. Di antara tujuh golongan. Yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.